Nama Ustazah Halimah Alaidrus tengah viral di jagad sosial media, terutama di TikTok, karena dakwahnya. Cara penyampaian dakwah dari Ustazah Halimah Alaidrus ini dianggap sangat teduh, sehingga membuat banyak orang penasaran siapakah sosok Ustazah Halimah Alaidrus sebenarnya. Seperti yang kita ketahui bersama ya, kalau rata-rata pencerama atau pendai kondang itu biasanya melakukan dakwah di televisi atau sosial media dengan menampilkan wajah. Namun beda ya dengan Ustazah Halimah Alaidrus, beliau tidak menampilkan wajah ketika melakukan syiar agama dan juga melarang para jemaatnya untuk merekam wajah beliau ketika ada di dalam suatu forum. Selain berprofesi sebagai pendakwah, Ustazah Halimah juga berprofesi sebagai penulis buku-buku islami di mana nasihat-nasihat di dalamnya itu diminati oleh banyak muslimat. Sebenarnya Ustazah Halimah Alaidrus ini sudah lama berada di jalur dakwah, namun yang membuat nama beliau booming akhir-akhir ini adalah ketika beliau menggelar maulid Nabi Muhammad SAW di Istora Senayan pada tanggal 16 Oktober 2022 kemarin. Melihat dari unggahan yang FUP di TikTok, antusias dari para jemaah sangat membludak dan Istora Senayan penuh dengan para jemaah yang ingin mendengarkan tausia beliau. Dan berikut ini adalah biodata lengkap dari Ustazah Halimah Alaidrus yang sudah aku rangkum dan simak videonya sampai akhir ya. Ustazah Halimah Alaidrus merupakan wanita kelahiran Indra Bayu, Jawa Barat pada tahun 1979. Berarti tahun ini beliau berumur 43 tahun. Dari namanya saja masyarakat sudah pasti faham ya kalau beliau ini adalah sosok syarifah, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW bermarga Alaidrus. Hal itu juga terkonfirmasi dari nasab kedua orang tua beliau. Ustazah Halimah Alaidrus lahir dari pasangan Usman bin Abdullah bin Hussein Alaidrus dan syarifah Nur As-Segaf. Sangannya dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai Al-Quran dan juga mencintai para ulama. Sedangkan sang ibu yaitu syarifah Nur As-Segaf dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana, yang memiliki keinginan yang sederhana pula. Ia menginginkan putra-putrinya akan senantiasa mendoakannya ketika telah tiada. Beliau juga memiliki sosok seorang suami yang bernama Ahmad Al-Hadar. Selain penasaran dengan sosok dan juga silsilah keluarga dari Ustazah Halimah Alaidrus, warganya juga penasaran dengan karya-karya tulisan beliau. Karena seperti diketahui, beliau ini adalah sosok penulis yang sangat produktif. Dikutip dari beberapa artikel di internet, berikut adalah buku-buku yang pernah beliau terbitkan. Walaupun hingga detik ini Ustazah Halimah Alaidrus belum pernah menampilkan wajah beliau ketika menyampaikan dakwah, namun di sosial media, pengikut beliau memiliki jumlah yang sangat fantastis. Tidak hanya aktif di Youtube, namun beliau juga aktif di Spotify dan juga akun Instagram. Dan berikut riwayat pendidikan beliau dan juga aktivitas beliau saat ini sebagai pendidik, pendakwah, dan juga penulis. Jadi itu tadi biografi singkat tentang Ustazah Halimah Alaidrus. Beliau adalah sosok pendakwah yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan juga seorang penulis yang sangat produktif. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan beliau kesehatan, merahmati beliau agar terus menjadi sosok yang inspiratif bagi kaum wanita. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum.